Kenapa kalau mungkin ada 1-2 orang atau berapa pihak yang mengatakan mahal itu, mahalnya di mana gitu ya. Kita harus secara bening melihatnya. Ini jangan kaget kalau SDMT bangun lagi, bangun lagi kan gitu. Tapi kalau ngumpulnya 2 tahun bahkan ada yang ngusul 3 tahun ya di angsos selama 3 tahun ya nanti fasilitasnya merasakan lebih lama lagi gitu aja. Bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Alhamdulillah baik Ustaz SD. Bagaimana Ustaz SD? Alhamdulillah sehat selalu Ustaz Imam. Langsung saja ke pertanyaan kita Ustaz Imam. Dengar-dengar di seputar info-info di SDMT terkait PPDB dan pembiayaannya. Oh PPDB, oke. Ini Ustaz Imam, dengar-dengar di luar sekarang ini sedang merebak kabar ya bahwa SDMT ini dinilai semakin mahal. Nah kira-kira apa yang membuat citra mahal di SDMT ini Ustaz Imam? Oke, saya ingin menyapa dulu kepada pemirsa ya SDMT TV. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Kita kali ini akan berbicara tentang pembiayaan ya ini kayaknya fokusnya. Jadi itu dan pertanyaan pertama tentang ada rumor SDMT makin mahal gitu. Ya benar sekali. Oke, gimana ini tangkapan dari sekolah kan gitu. Jawabannya gini, yang pertama mahal nggak itu sebenarnya bisa dikatakan relatif ya. Relatif seperti apa gini? Bayangkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh siswa SDMT untuk bisa belajar di SDMT ini kan kisarannya bisa, ya udah kita tahu kan kira-kira sebulan itu kalau SPP 175 dan tahun depan kan 180. Oke, 180. Ya kisarannya 200 lah untuk SPP bulanan ya. Nanti ada tambahan makan atau apa. 180 per bulan katakan gitu. Maaf ya maaf, dengan layanan yang hampir serupa bahkan kita bisa kita klaim serupa. Untuk mendapatkan layanan seperti di SDMT ini, siswa-siswi yang ada di Surabaya itu harus mengeluarkan 600-700 ribu. Wow, begitu ya. Bisa Anda bayangkan ya dengan sekolah semi-full day bahkan ya, tidak se-full day SDMT dengan layanan kependidikan, misalnya ada ngajinya, ada bimbingan keagamaan, itu bisa tiga kali lipat dari kita. Tiga kali lipat, benar. Berhubung karena ini wilayah Ponorogo, kita kan harus menyesuaikan ya dengan kondisi daerah di mana kita berada. Jadi kita bisa lebih murah, sekitar berapa tadi? 180 ribu. 180 ribu, sepertiganya berarti ya tadi. Tapi murah di kita ini masih tanda tanya juga, kenapa? Karena ya saya katakan relatif tadi, direlasikan dengan siapa gitu loh. Kalau direlasikan dengan sekolah-sekolah lain, mungkin yang, maaf ya, negeri itu kan free katanya lah, gak ada bulanannya. Itu ya mahal gitu. Tapi ketika melihat Nyonsewu ada layanannya, kalau waktu masa normal kan ada full day, tentu mahal itu bisa dijawab. Oh karena bisa full day Nyonsewu ya, bisa sampai sore di sini gitu. Kita gak ada lah istilahnya di ada cas tambahan atau apa, pulangnya kan jam 2. Iya. Dijemput jam 4, jam 5 gak ada soal kan gitu. Itu kan jadi bisa ada jawaban untuk kata mahal itu. Kata mahal. Hal kita, kita berikanlah layanan anak selain akademik yang sifatnya formal, kurikulum nasional, kita juga memberikan pembimbingan agama, basic basic agama yang insya Allah itu sangat strategis untuk pengembangan mental dan karakter anak. Oke. Itu waktu di masa normal. Sekarang di masa pandemi ini kan, apa namanya? Kita juga berusaha untuk tidak mengurangi layanan itu kan, dengan tentunya disesuaikan dengan keberadaan pandemi ini kita catat ya, ada berapa layanan yang kita klaim itu masih optimal. Ya di SDMT contoh antara lain, yang pertama kita mengkombinasikan hampir 5 treatment kepada anak-anak. Yang pertama ada KPT luring, jadi kegiatan pembagian tugas secara luring kertas ya, yang di-share setiap, dibagi setiap minggu sekali kalau gak salah itu ya. Satu minggu satu kali ya, berarti nanti ada pembagian tugas melalui kertas seperti itu ya. Ya, nanti anak ngumpulkan lagi, ngambil lagi setiap minggu sekali. Itu dikombinasi dengan apa, pembuatan konten video. Masih dengan video, jadi kita tahu ya membuat konten video itu gak gampang ya. Tidak mudah. Tidak mudah, bagaimana itu dan anak bisa mengakses sewaktu-waktu ya kan, lewat Youtube-nya SDMT kan begitu. Kemudian itu pun masih gak cukup, kita adakan Zoom. Zoom pembelajaran langsung kolektif anak-anak ya. Jadi anak-anak itu tujuannya apa, tadi biar tidak terlalu pasif kita berikan di konten Youtube, tapi ada Zoom-nya. Maksudnya biar ada interaktif, ada interaksinya. Anak bisa berkomunikasi langsung dengan gurunya. Terus ada interaksi sama temennya, ya perjumpaan di dunia maya kan. Selain itu juga, bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti Zoom di jam normal, pagi, masih kita kasih kesempatan sore. Sore atau mungkin malam ya, malam. Bahkan ketika dua titik ini tidak bisa dipenuhi oleh anak-anak ya, anak-anak karena kesulitan, kita masih melayani video call. Video call, oke. Berarti bagi orang tua yang mungkin pagi bekerja, kemudian anak-anak ini belum terfasilitasi oleh HP, itu tidak menutup kemungkinan anak-anak mendapatkan pelayanan yang optimal dari SDMT ya, Ustadz? Iya, masih nyungun-sewu. Kita tuh yang mau melayani yang ngejar. Ya, benar sekali. Di pagi hari mereka nggak terlayani, kita cari karena HP mungkin di bawah orang tua. Orang tuanya baru pulang sore atau malam, kita layani di sore hari. Sore atau malam. Masih ditambah video call lagi. Ini penting kita sampaikan, ini semangat di kita itu seperti itu ya. Mohon itu bisa dipahami dan ya bareng, marilah kita apresiasi gitu ya. Terutama kepada teman-teman usaha-usaha di sini gitu. Terus itu yang sifatnya pembelajaran, yang di luar pembelajaran itu ada BK seswa. Itu anak SDMT itu 812. Tentu ada beberapa anak yang mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa ikut. Sudah punya HP, dilayani, ada fasilitas kuota dari orang tua, tetapi masih tidak ikut ya. Ternyata nggak absen apa itu. Itu juga kita treatment. Jadi kita pimpin mereka sampai selesai menyelesaikan masalah ini. Itu juga ada sejumlah itu saya sendiri juga ikut. Setelahnya dilapori dan bagaimana nuntaskan ini dan kita bertemu dengan beberapa wali murid untuk menyelesaikan itu kan. Terus selain itu juga komunikasi dengan wali murid tetap, tetap apa namanya, jalan dah ya. Tetap intens ya, tetap intens. Terus yang tadi ya bayangin ya udah malam ya. Biasanya gini, ini kan SDM itu kan dulu full day, sekarang nggak full day. PTMnya juga sangat terbatas gitu kan. Ini apa nggak menurunkan pelayanan ya? Jawabannya itu tadi. Kita konversikan dengan berbagai macam treatment. Bahkan kan secara resmi kan nggak ada orang bekerja di malam hari ya. Kalau guru kan sore udah uang gitu. Ya sudah habis. Nah ini kan kita alihkan ke malam ini ya mohon itu dianggap, bukan dianggap ya diterima sebagai sebuah upaya untuk memberikan layanan-layanan yang optimal ya mengganti apa yang tidak bisa kita berikan di masa normal. Oke berarti walaupun di masa pandemi ini SDMT pun tetap mencoba untuk memberikan pelayanan prima kepada peserta didik melalui berbagai macam hal tersebut. Dan perkiraan atau rumor mahal ini tadi tergantung kepada siapa yang menilai dan apa yang didapat. Seperti itu ya Tad ya? Ya artinya nyaten. Kita monggo ya. Kita tidak ingin ya. Siapa sih yang ingin dikatakan mahal kan nggak ada yang ingin. Kita ingin di sini ini kita ingin menyampaikan dengan apa yang kita lakukan itu apakah masih dinilai mahal itu monggo kan gitu ya. Artinya kan kembali ke perspektif masing-masing gitu. Kembali ke persepsi masing-masing. Baik, nah kemudian bagaimana kebijakan sekolah dalam merespon hal ini Tad? Apa saja yang mungkin sudah disusun oleh sekolah kebijakan-kebijakan yang telah disusun untuk menanggapi hal-hal atau rumor yang telah beredar ini? Oke ini kita analisis ya. Kenapa kalau mungkin ada satu dua orang atau berapa pihak yang mengatakan mahal itu mahalnya di mana gitu ya. Kita harus secara bening melihatnya. Ini setelah kita lihat-lihat, kita amati, kita analisis di mana ini benangnya gitu. Sebenarnya bukan di kumulasi biaya sebenarnya. Lebih kepada perubahan pola. Perubahan pola pembayaran yang akan coba kita rilis gitu. Karena ada pandemi jadi urung kita rilis. Ini saya katakan begini, kenapa mahal pertama di ini ya lembar brosur nih ya. Itu ada, apa namanya, kumulasi daftar ulang itu ada 6.100.000. 6.100.000 ya. Bukan terasa mahal banget ya. Ya, kalau mendengar gitu pertama kali pasti kalau ada yang tanya SDMT nih daftar ulangnya berapa? 6.100.000 gitu pasti langsung, wah 6.100.000 banyak ya pasti gitu. Jadi mungkin ini salah satu yang dikatakan mahal gitu. Tapi nanti kita petani satu-satu. Dan kenapa jatuhnya mahal? Kalau masih terasa mahal nanti akan kita buat kebijakan biar terasa murah. Wah, luar biasa ini ya. Dan murah sebenarnya diperasaan ini. Saya contohkan ya. Dari 6.100.000 ini ada 1.000.000 itu tabungan kelas 6. Tabungan kelas 6. Itu apa? Itu kan anak begitu daftar diwajibkan membayar tabungan. 1.000.000 itu kan tidak untuk sekolah. Hanya untuk tabungan yang bersangkutan. Dan nanti ketika sudah kelas 6 bisa diambil. Diberikan lagi utuh ya Tansi? 1.000.000. Nah itu kan artinya sebenarnya dia nggak keluar apa-apa gitu. Hanya memang agak diwajib dipaksa dalam tanda peti ya untuk menabung. Sebenarnya kalau kita dalam strategi pembiayaan. Semua orang tahu maksudnya sekolah ini apa sih gitu. Ya memang kalau untuk sifatnya edukatif untuk tabungan. Tapi kalau untuk strategi pembiayaan, manajemen pembiayaan. Orang tahu ini sebenarnya sekolah itu lagi menggalang dana gitu. Nah kalau dana yang tergalang itu apa manfaatnya? Ya tentu kembali ke siswa lewat kita ada pengembangan apa-apa dengan dana yang ditaruh di awal itu. Kan itu lebih menguntungkan sebenarnya dibanding apa? Pengembangannya dinaikkan dengan dinaikkan lagi ditambah 1 juta kan? Iya benar sekali. Iya kan? Dengan tabungan katakanlah pengembangannya tetap 3 jutaan. Tetapi ditambah 1 juta. Tapi tabungan itu lebih pilih mana kalau jenis kan Ustazah? Kira-kira tambah 1 juta jadi 4 juta atau tetap 3 juta tetapi yang 1 juta nabung? Tetap 3 juta dan 1 juta nabung tentunya. Iya tentu. Jadi kan nanti yang 1 juta kembali lagi ke kita ya? Iya. Seperti itu ya. Tapi ya kita tetap gak boleh yang... Kenapa harus mahal? Perasaan apa? Dirasa murah dong gitu. Kan gitu ya enggak lah ya. Oke karena gimana juga kan yang bikin agak terasa mahalnya apa? Seketika harus ada uangnya gitu loh. Gitu kan? Tuh. Terus poin-poin yang kita cermati yang tahun ini sudah gak ada kayak iuran air minum. Itu setahun itu sudah gak ada karena lagi pandemi kan? Lagi pandemi oke. Terus ada makan siang itu jelas gak ada. Dan ex school ini juga gak ada. Yang ada itu nyaris hanya infak bulanan. Infak bulanan. Yang tahunan itu kayak kalender. Kalender yang 40 ribu itu sama... Kurban. Kurban ya 50 ribu itu. Sementara yang lain-lain ini kembali ke anaknya masing-masing nih. Seragam untuk seragamnya sendiri. Program PSG ini untuk konsultasi penggalian pencarian bakat ya kan. Mendeteksi sejadi ini anak-anak bakatnya di bidang apa ya kan. Kembali ke anak. Terus MAPRAPOT juga untuk anak sendiri. Buku TAFE juga anak sendiri. Jadi saya pikir... Apa namanya? Relatif ya. Saya pikir sebenarnya murah. Bayangin kalau uang tabungan siswa itu ditiadakan. Itu sudah turun 1 juta. 1 juta. Kemudian ini kita langsung merilis semacam kebijakan ya. Untuk memperjelas, mempertegas biar kesannya mahal ini bisa kita pupus lah ya. Jadi ada 4 langkah yang kita siapkan. 4 kebijakan sudah kita putuskan. Yaitu pertama tentang... Ini kan ada di poin-poin bawah ini. Biasanya syarat ketentuan berlaku ini loh. Yang di... Ini sudah kita putuskan untuk kita tinjau kembali. Dan ada pun poin-poinnya adalah sebaik berikut. Yang pertama, pengembangan. Dan uang pengembangan ini yang kalau 2-3 tahun terakhir itu dibayar ketika pendaftaran daftar ulang. Selambah-lambahnya ketika bulan Juli. Kan daftar ulang biasanya ada bulan Maret. Maret, April. Selambah-lambahnya bulan Juli. Itu kita tinjau ulang. Boleh dilunasi sampai selama 1 tahun pertama. Jadi selama siswa ini di kelas 1 ya tadi? Terus ada juga waktu kita rapat itu ada opsi bagaimana kalau dipecah jadi 2 tahun. Jadi tahun pertama dan tahun kedua tapi itu nanti. Jadi itu masih kita kaji lagi ya. Seperti apa dampaknya. Kan gini, kita tuh fair aja gitu. Ketika itu kita pecah jadi 2 tahun, dana kan akhirnya terhimpunnya selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Saya mau tanya. Terhimpun setahun bisa terhimpun dengan terhimpun selama 2 tahun lebih cepat mana ngumpulnya? Lebih cepat setahun dong? Kalau lebih cepat dananya ngumpul, karena perkembangannya lebih cepat nggak? Tentu dong. Maksud saya baliknya lagi kepada siswa gitu loh. Kalau bulan Juli dah ngumpul ya jangan kaget kalau SDMT bangun lagi, bangun lagi kan gitu. Tapi kalau ngumpulnya 2 tahun bahkan ada yang ngusul 3 tahun ya di angsus selama 3 tahun ya nanti fasilitasnya merasakannya lebih lama lagi. Itu aja sebenarnya logikanya saya tuh santai banget orangnya ya. Nggak terlalu mikir. Kalau mau cepat, cepat ayo kan gitu ya. Jadi intinya semua itu akan kembali lagi ke siswa. Semakin cepat maka fasilitas dan kelengkapan yang dirasakan itu juga akan semakin cepat. Seperti itu ya tadi? Ya begitulah pasti itu. Yang kedua tentang infak berlaku. Kalau di sini ditulis. Uang infak akan naik secara berkala. Informasi menyusul. Ini kita tinjau ulang. Tinjau ulang itu dibatalkan. Dibatalkan. Oke. Berarti di sini uang infak akan naik secara berkala. Berarti ketika siswa ini membayar 180 di awal tahun. Itu akan berlaku sampai siswa nanti lulus. Seperti itu. Ya itu adalah hasil tinjau ulangnya. Itu adalah putusannya. Yang tertulis di sini. Ini artinya apa? Bisa kelas 3 naik. Kelas 1 180. Kelas 2 180. Kelas 3 naik jadi 200. Nanti kelas. Eh kelas 3. Mungkin terus kelas 5 naik lagi jadi 250. Bisa jadi kalau mengacu pada ini. Pada ini. Oke benar sekali. Nah ini brosur jenis ini sudah beredar 3 tahun. Sudah 3 tahun. Artinya kelas 4 sekarang harusnya kalau mengikuti brosur ini. Itu naik. Naik ya. Ya. Nah ini tidak. Tidak kita. Belum kita terapkan. Bahkan kita tinjau ulang. Kita bertegas dengan kalimat seperti ini. Infak berlaku hingga siswa tamat. Oh. Jadi putusan ini. Putusan itu bunyinya seperti itu. Artinya apa anak-anak nanti. Kalau sudah 180 sampai tamat juga 100. Nah ini rekaman ini nanti bisa jadi bukti. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah disampaikan langsung oleh Bapak Imam. Selaku Kepala Sekolah SDMT Ponorogo. Bahwa sudah ada putusan baru. Bahwa jika siswa ini mulai masuk 180. Nanti sampai lulus pun membayarnya 180. Begitu ya Tatiya. Bahkan yang kelas. Kelas 4 sekarang. Kelas 3, kelas 2 yang sudah menerima brosur ini. Ya. Tiga tahun terakhir. Juga akan. Apa. Sampai tamat akan tetap. Sampai tamat akan tetap. Wah luar biasa sekali ini berarti ya. Jadi. Besarannya itu tidak akan naik Bapak Ibu ya. Tenang ya. Nah itu. Seperti itu ya. Itu poin dua. Poin tiga. Ketiga. Tentang ekstra kurikuler. Itu ekstra kurikuler itu di bintang tiga itu berbunyi apa itu. Biaya ekskul. Biaya ekskul adalah 45 ribu kali delapan bulan efektif. Sama dengan 360 ribu. Dibayarkan selama 12 bulan. Rata-rata 30 ribu per bulan. Jadi ini semua anak membayar 30 ribu per bulan. Seperti itu Tatiya. Ini kan gini ceritanya kan. Sebenarnya ini kan cara kita menekan biaya. Ya kan. Karena praktiknya selama ini anak itu bisa ikut dua, tiga, empat gitu ya. Bisa ratusan ribu kalau ditetalkan. Ya benar. Akhirnya kita itu ngitung. Kita kumulasikan seandainya seluruh anak ikut. Ya kan. Seluruh anak ikut cukup 30 ribu itu. Bagi anak yang mau ikut berapapun ya 30 ribu. Tetap 30 ribu. Kalau dengan hitungan ini loh. Kalau dengan hitungan ini. Ya. Cuma masalahnya apa? Ternyata yang diterima justru mahal kok. Jadi wajib. Bayar. Ada yang bayar. Bayar. Itu kenapa? Karena ada berapa ternyata kedapatan memang ada sebagian siswa kita itu yang gak ikut sama sekali. Nah itu yang disayangkan. Makanya sebenarnya ini. Bijakan ini tuh tujuannya apa? Biar semuanya ikut. Ya terus bayar 30 ribu. Tapi imbas apa? Positifnya apa? Jika ada. Mau ikut lebih dari dua tetap 30 ribu. Tiga ya? Tetap 30 ribu. 30 ribu. Oke. Jadi nanti langsung setelahnya pembiayaan pelatih apa langsung kita olah kita kelola dari situ. Jadi kalkulasi kita nyampe sebenarnya. Tapi karena ini dirasa mahal makanya kita tinjau lagi. Ditinjau ulangan. Jadi tidak ada kewajiban infak bulanan apa? Exkul bulanan. Ya exkul bulanan. Yang 30 ribu gak ada. Tetapi tetap exkul-exkul tertentu ada biaya. Nanti dilihat kebutuhannya. Apalagi yang ikut dua ya tentunya beda dengan ikut satu. Yang ikut tiga atau satu. Kita gini. Sekali lagi saya ulang-ulang. Fairness kita itu kita dekankan. Contoh. Dulu waktu SDMT belum punya stereo musik. Kalau kita latihan musik nyewa. Iya. Selalu sewa studio ya. Karena biayanya kita udah mentok. Akhirnya anak-anak kita tarik. Ya kan? Untuk biaya sewa. Sewa studio. Sekarang kita sudah punya stereo musik. Ya gak ada sewa lagi. Gak ada sewa. Gak ada biaya perawatan apa gak perlu. Jadi paling biaya pelatih. Seperti itu. Jadi kalau nanti sekarang yang futsal ada biaya sewa. Lapangan futsal ya. Kalau doakan kalau kita punya lapangan futsal sendiri. Gak perlu sewa. Amin. Kan gitu maksudnya kan? Ya benar-benar. Jadi gak ada istilahnya apa. Ini kita komersilkan itu gak ada. Jadi tadi loh. Karena pengembangan-pengembangan itu bisa terhimpun cepat. Yang kita wujudkan dengan fasilitas apa. Yang justru sebenarnya meringankan kita. Meringankan. Dan juga segera dirasakan oleh anak tentunya ya. Terus yang keempat. Itu tentang buku. Buku ya. Buku ini agak lumayan ya. Keluhannya ya. Ada berapa gitu. Terus dikaitkan dengan. Apa. Kewajiban bos buku gitu kan. Dulu kan ada. Kewajiban. Bos buku itu. Bos itu sebagian untuk buku gitu. Setelah digital. Setelahnya apa namanya. Era digital yang ngakuin kuat. Larinya bukan ke buku lagi. Tapi ke program-program digital. Kayak pengadaan multimedia. Apa itu yang lebih ditekankan. Di bos ya. Ini kita ada masuk. Tapi kan buku tetap gak mungkin bisa dielakkan. Anak-anak harus. Apa namanya. Punya buku lah ya. Ya. Gimana sih ya. Setelahnya kalau sumbernya gak. Minimal buku gak ada ya repot ya. Nanti itu. Jadi. Kenapa tak SDMT kok tidak menggunakan buku LKS mungkin yang tipis itu yang biasa digunakan oleh sekolah-sekolah lain. Ini mungkin bisa dijelaskan tak. Ya itu kan sudah. Maaf ya. Kita sudah paham sendirilah ya. Saya pernah. Ada wali murid ini nyampaikan ke kita. Ya gini ngomongnya gini. Waktu dulu. Zaman ada pernah kita nyoba bukunya BSE ya kan. Ya benar. Awal-awal itu. Itu agak aduh ya apa. Agak dalem banget ya ke perasaan kita itu. Beliau ngomongnya gini beliau nya itu. Ini bukunya kok BSE anak saya ini mau jadi apa nanti kan. Oh gitu. Ya yang berkualitas sedikit kenapa. Yang berkualitas itu SDMT kan gitu. Itu berapa tahun silam gitu ya. Itu agak membekas di kita. Dan memang kita survei memang. Buku memang beda kualitasnya itu. Artinya kita di satu sisi harus meningkatkan kualitas buku. Tapi di sisi lain kita harus berhadapan dengan soal biaya. Pembangka apaan. Kumulasi biaya buku ini loh. Nah ini selama ini memang kita lepaskan. Dalam arti ya sesuai pasar. Pasar berapa yang dari penerbit itu ya kita jual ke anak segitu. Itu sampai hampir 600 kan. Iya benar. Pertahun 600 sekian gitu ya. Nah ini mulai per tahun ajaran depan. Itu kita buat kebijakan. Kita patok dengan kualitas buku yang tetap baik. Harga setingginya berapapun. Kita upayakan nanti maksimal itu 400 ribu. Jadi seperti tahun ini. Kumulasi buku itu 500an ribu lebih. Tapi anak-anak bisa mendapatkan tidak sampai 400 ribu. Jadi ada subsidi dari sekolah untuk pengadaan buku paket itu ya. Bagaimanapun kualitas buku paket ini sangat diperhatikan oleh SDMT Ponorogo. Karena buku ini juga sebagai penunjang yang sangat urgent. Yang sangat penting ya bagi belajar siswa. Ya nanti takut saya misalnya kita sediakan LKS yang gitu. Terus maaf ya. Itu dipegang-pegang ini setipis ini. Terus buram gitu kan. Terus sambil ngomong kok kiwir-kiwir gitu ya. Di China yang di DS merotolikan gitu. Jadi kurang semangat ya. Karena kalau saya ke sekolah dulu. Kalau bukunya itu kertasnya putih. Gambarnya bagus. Itu saya jadi semangat nih untuk belajar. Kemarin saya ceritai ya. Ini waktu rapat penentuan buku itu ya. Itu hari pertama itu kita putuskan agak konyol sih ya. Dari buku penerbit tertentu gitu. BSE. BSE. Terus kok kayak gini isinya ya. Jarang-jarang. Gak ada maaf ya muatannya minim banget. Terus ditambah. Anu ditambah sama ini. Apa namanya? Sama LKS gitu ya. LKS ya. Udah ya abis selesai. Besok kita rapat lagi nih. Belum final kan. Gimana? Pada lengar-lengar ya. Masya Allah bukunya kiwir-kiwir ini kayak apa ya. Wali murid yang dulu pernah komplain tuh kayak apa. Ini mau apa-apaan. Ini kan gitu ya. Takutnya seperti itu kan. Akhirnya kita bikin opsi yang kita cari ya. Kita kan menghimpun banyak ya. Dari penerbit itu luar biasa. Ini hampir tujuh penerbit itu. Tujuh penerbit luar biasa. Jadi yang nama-nama baru itu pada masa semua itu. Jadi kita cari opsi yang katakanlah yang bagus lah ya. Materinya padat tapi agak murah-murah. Memang tahun ini kita agak turun. Dibanding dulu yang termahal. Termahal dan terbaik ya. Sekarang ini agak turun dikit. Karena kemampuan subsidi kita terbatas. Akhirnya Alhamdulillah insya Allah nanti lumayan lah. Sudah bagus. Walaupun harganya tidak turun. Tapi yang jelas kualitasnya tetap terbaik ya Tatiya. Kemudian ada lagi kebijakan yang dibuat oleh SDMT. Yang jelas tentang 4 poin itu ya. Keringanan-keringanan yaitu pengembangan. Terus infaknya sampai tamat. Kemudian ekstra kurulat adalah yang bayar siapa yang ikut. Soalnya kebutuhan. Kemudian subsidi buku. Jadi itu yang kita ambil. Dan sebenarnya poin ini aja yang baru-baru ini kita cetuskan. Artinya kita sebenarnya kembali kepada kebijakan lama. Kebijakan lama ya. Dimana waktu itu kita masih keundang murah kan gitu ya. Artinya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Iya benar sekali. Oke. Baik Tat. Ini kan di musim pandemi ya Tatya. Apakah tidak ada keringanan bagi siswa terkait infak bulanan Tat ini? Frippon mungkin bisa dijelaskan ini ya. Terkait infak bulanan di bahasa pandemi. Banyaknya nohok banget ya. Gini ya. Saya itu. Saya mau wakili lembaga ya. Bukan sebagai guru ya. Saya itu. Apa namanya. Saya agak vulgar dikit apa Pak Satya ya. Iya enggak apa-apa tak. Infak ini kan larinya langsung ke kesejahteraan guru. Iya benar. Bayarannya bulanan. Dan dikasih ke guru bulanan juga. Artinya kalau ketika menyentuh infak. Itu pasti langsung berimbas kepada. Penerimaan guru. Dan nyun saya wu sebenarnya. Ini persepsi kami lah. Selama kami normal ya. Sebelum ada pandemi ya. Kami itu sudah ada pikiran gini. Guru itu kerjanya seperti itu. Dari pagi sampai sore ya kan. Tapi ya bayarannya segitu kan gitu kan. Dikatakan UMR ya UMR yang gimana kan gitu kan. Nyun saya wu loh ini. Ini kan boleh ya sebuah manusia ya. Yang setara dengan guru itu kan banyak. Maksud saya kita swasta. Yang negeri gitu kan. Yang negeri yang kerjanya jam 2 udah paling bagus lah ya. Jam 12 pulang kan gitu. Tapi kita tahu sendiri kan. Artinya dari kesejahteraan guru SDMT itu sebenarnya dalam tanda petik ya. Sudah ada PR kan gitu loh. Nah itu kena pandemi. Maksud saya serta-merta langsung kita imbaskan. Serta-merta kita turunkan infaknya kan langsung berimbas. Kok ya entah lo men gak gitu. Dan mending ini dari lembaga loh ya. Mending gimana caranya guru-guru ini tetap memberikan layanan yang setara katalah ya. Di masa pandemi ini gitu loh. Yang tadi diceritakan di awal. Gitu ya. Terus tadi lah orang masak nih gitu loh. Wali murid yang kena imbas. Nah ini kebijakannya. Jadi ngerti kan. Kita tidak memberikan keringanan secara kolektif. Artinya mas moro-moro diturunkan 25 persen. Itu enggak ya semuanya enggak. Jadi kita kebijakan yang kita ambil adalah yang pertama tidak kolektif. Tapi kalau bisa kita itu ingin memberikan keringanan yang tepat sasaran. Tepat sasaran itu siapa? Yang terimbas langsung oleh pandemi. Lalu terus gimana cara screeningnya gitu. Nah ini yang penting. Screeningnya kan repot ya. Kita mendata gitu. Kita membuat analisis misalnya. Yang punya usaha warung-warung siapa aja kan. Eh ternyata warungnya larisan gitu ya. Kan enggak tahu. Ini yang pekerja-pekerja apa gitu kan. Ternyata jalan kan gitu. Sama-sama pekerja gaji bulanan. Tapi ada yang jalan ada yang enggak. Nah ini sulit. Parameternya sulit. Makanya ini kita. Keringanan yang kita berikan itu sifatnya pertama individual. Individual. Dan melalui pengajuan tentunya. Oke. Jadi bapak ibu wali murid yang memang benar-benar terimbas. Ya. Mungkin ngantos membuat. Siapa namanya. Kebijakan sepihak dalam arti gak. Dan memutuskan sepihak ini berat-berat langsung cabut. Putrane gitu. Karena biaya. Yang seperti ini kita siap. Kita siap. Yang memang ada imbas dan kesulitan monggo. Ya kan. Diajukan ke kita. Nanti kan bisa kita bicarakan. Ya. Mata penjaranya apa. Jenis imbasnya seperti apa. Kan gitu. Terus yang. Poin yang terakhir. Nanti pengajuan ini sifatnya temporer. Temporer itu ya terkait. Tidak selamanya. Ya selama ini mengimbas. Selama dia terimbas. Terimbas. Kalau memang nanti sudah normal lagi ya mohon sama-sama fair juga. Juga kembali ke sekolah. Tidak ini kita sudah oke normal. Kita mau biaya seperti awal. Seperti awal. Gitu ya. Jadi ya bareng-bareng lah ya. Kita berinvestasi berjamaah ini. Harusnya ya fair juga enak gitu kan. Dibicarakan. Jadi intinya fairness ya. Tidak sama-sama fairnya. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang merasa keberatan dengan infak. Karena mungkin terimbas di masa pandemi ini. Jadi silahkan mengajukan kepada sekolah. Berupa surat pengajuan. Dibicarakan bareng-bareng. Ataupun nanti sudah tidak terimbas. Jadi monggo memberitahu sekolah lagi. Bahwa bisa kembali ke biaya awal gitu ya. Jadi tetap ada keringanan. Tetapi tidak secara kolektif. Tetapi secara individu. Ya nanti secara administrasi kita berikan keringanan ini terbatas setahun. Maksimal setahun. Maksimal. Artinya nanti ketika tahun ajarannya berganti. Otomatis kembali yang lama. Harus mengajukan lagi gitu. Jadi sistemnya begitu nanti. Terus ya bayangin kan banyak juga kan. Wali menurut kita ini yang BNS ya. TNI, Polri, yang ASN itu kan. Dokter dan lain sebagainya. Ya itu kan artinya. Kita tahu sendiri kan. Masih terjamin kan gitu. Ya maksudnya ya kayak gitu kan. Secara kolektif kita turunkan kan ya. Rasanya, adilnya gimana kan gitu ya. Kira-kira gitu Baik Terima kasih banyak Atas waktunya dan juga penjelasan-penjelasannya Terkait Info pembiayaan di SDMT Tentunya selama masa pandemi Dan kebijakan-kebijakan untuk Kedepannya Terima kasih banyak atas waktunya Baik Bapak Ibu Itu tadi bincang-bincang kita hari ini Seputar info pembiayaan di SDMT Ponorogo Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Sampai jumpa di info SDMT selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh